Sosok Gojo Satoru dari seri Jujutsu Kaisen dikenal sebagai penyihir Jujutsu yang paling hebat bahkan diantara para Kurt Spirit yang mencoba untuk mengalahkannya Terlepas dari hal tersebut, Jogo kemudian memutuskan untuk menguji dirinya sendiri untuk bertarung melawan Gojo Tapi ketika sang penyihir tersebut menunjukkan teknik limitless kurset miliknya, ternyata ada hal yang mengerikan yang kemudian muncul Jadi untuk video pembahasan kali ini adalah tentang kemampuan atau teknik yang dimiliki oleh Gojo Satoru Oke tanpa berlama-lama lagi, ini beberapa teknik kemampuan yang dimiliki oleh Gojo Satoru Oke ini dia teknik dan kemampuan yang dimiliki oleh Gojo Satoru Yang pertama ada Curse Technique Infinity Teknik Jujutsu ini memiliki konvergensi dari rangkaian tak terbatas karena hal-hal yang mendekatinya akan melambat dan tidak pernah tercapai karena tak terhingganya ruang diantara mereka Gojo menjaga agar teknik ini selalu aktif sekaligus menjalankan teknik pemulihan diri sendiri agar otaknya selalu segar Yang berikutnya yaitu adalah Curse Technique Lapsi Azur Glow Teknik Azur Glow ini memperkuat rangka tak terbatas dan negatif dan membuat situasi yang tidak mungkin seperti mengerikan minus 1 akan terbentuk Dengan melakukan itu, teknik ini dapat menciptakan media magnet yang menarik Teknik ini dasarnya adalah kekuatan untuk menarik Yang berikutnya yaitu ada Curse Technique Reversal Red Glow Berbeda dengan teknik Infinity Teknik ini pada dasarnya adalah kekuatan untuk mengusir Ketika Curse Energi menggunakan energi negatif Gojo akan menambahkan lebih banyak energi negatif Maka dengan menambahkan lebih banyak energi negatif Maka akan menciptakan minus kali minus sama dengan plus Yang artinya Gojo akan melemparkan kembali energi yang ditambahkannya tadi ke Curse Energi Yang berikutnya yaitu adalah Jujutsu Holo Technique Purple Teknik Purple ini adalah teknik parian dari gabungan Azur Glow dan Red Glow Yang menghasilkan sebuah masa imajiner yang bisa menghampaskan musuh di dekat Gojo Yang berikutnya yaitu adalah Perluasan Teritorial Teknik ini digunakan untuk membangun wilayah bawaan dengan teknik yang mencakup area sekitarnya Teknik ini memiliki banyak keuntungan Satu keuntungan adalah peningkatan status karena faktor lingkungan Dan satu lagi teknik yang telah diberikan di wilayah tersebut pasti akan mengenai lawan Yang berikutnya itu adalah Immensurable Void Teknik ini merupakan teknik yang menjebak target di bagian dalam Infinity Yang dimana mengusuhkan kekurangan informasi dan tidak akan pernah berakhir Dalam tanda kutip persepsi dan komunikasi memaksa target untuk berulang kali melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup Karena dianugerah segalanya target perlahan-lahan mati dan tidak dapat melakukan sesuatu atau gerakan sedikit pun Yang berikutnya yaitu adalah teknik Black Flash Teknik Black Flash adalah teknik yang mendistorsi suatu ruangan saat kursus energi bertabrakan dalam 0,00001 detik setelah terkena fukulan sang pengguna teknik ini Setelah terkena fukulan ini, daya fukulannya akan meningkat sekitar 2,5 kali lipat Lebih kuat dari fukulan sebelumnya Ketika seorang penyihir menggunakan Black Flash Mereka berada dalam kondisi yang mirip dengan zona dalam istilah atletik Yang berikutnya yaitu adalah teknik 6 mata Teknik 6 mata ini mampu mengetahui segala sesuatu tentang kekuatan seseorang Insting yang sangat tajam untuk mendeteksi atau merasakan Melihat kursus energi dan sebagainya Jadi itulah beberapa teknik yang dimiliki oleh Gojo Satoru Jadi tuliskan pendapat kalian tentang teknik atau kemampuan milik Gojo ini Walau pendapat gue tentang teknik Gojo ini Sebagian besar adalah mengambil referensi dari hukum fisika Oke mungkin segitu saja video pembuatan kali ini Dan mohon maaf kalau suara gue kurang jelas Karena faktornya memang suara saya begitu Dan terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini Dan tunggu untuk video bahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Sampai jumpa di video selanjutnya